Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Henra Gunawan Christian Tamba, NIM 1703-01167, saya akan mengawali pembukaan dari video kami. Kali ini kami akan membahas mengenai botani dari tanaman karet. Teman-teman mau tahu kan apa isinya? Maik disaksikan, check it out! Tanaman karet atau Hefea Brasiliensis Mulark merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya pertama kali pada umur tahun yang kelima. Dari getah tanaman karet atau latex tersebut bisa diolah menjadi lembaran karet atau sheet, bongkahan atau kotak, atau karet remah atau crumb rubber yang merupakan bahan baku industri karet. Botani tanaman karet terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan beji. Daun karet berselang seling, helai daunnya panjang dan terdiri dari tiga anak daun yang licin berkilat. Helai anak daun berhelai pendek dan berbentuk lonjong oblong atau oblong obofet, pangkal sempit dan tegang, ujung roncing, sisi atas daun hijau tua dan sisi bawah agak cerah, panjangnya 5-35 cm, dan daun karet berwarna hijau. Daun ini ditopang oleh daun utama dan tanggai anak daunnya antara 3-10 cm. Pada setiap helai terdiri dari tiga helai anak daun. Daun tanaman karet akan menjadi kuning atau merah pada saat musim kemarau. Selanjutnya adalah akar tanaman karet. Sesuai dengan sifat dikotilnya, akar tanaman karet merupakan akar tunggang. Akar ini mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan besar. Akar tunggang dapat menunjang tanah pada kedalaman 1-2 meter. Selain itu, terdapat pula akar lateral yang pertumbuhannya menebar ke arah samping. Akar lateral ini dapat menyebar jauh 10 meter. Akar yang paling aktif menyerup air dan berusur hara adalah bulu akar yang berada pada kedalaman 0-60 cm. Dan jarak 2,5 meter dari pangkal pohon. Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar. Tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Pohon tegak, kuat, berdaun lebat, dan dapat mencapai umur 100 tahun. Biasanya tumbuh lurus, memiliki percabangan yang tinggi di atas. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama latex. Pemumutan hasil tanaman karet disebut penyadapan karet. Penyadapan karet atau sering disebut menderes, mendorah, atau pentaping adalah mata rantai pertama dalam proses produksi karet. Penyadapan dilakukan dengan menyayat atau mengiris kulit batang dengan cara tertentu, dengan maksud untuk memperoleh latex atau getah. Perkenalkan nama saya Rumita Epalina Huta Barat, NIM 170301254, Ilmu Tanah 2017. Bunga karet terdiri dari bunga jantan dan bunga bitina yang terdapat dalam malep hayung. Pangkat tanda bunga berbentuk lonceng. Panjang tanda bunga sekitar 4-8 mm. Bunga bitina memiliki ukuran lebih besar dibandingkan bunga jantan. Dan bunga karet ini pada umumnya berwarna kuning keemasan. Tanaman karet dikenal dengan nama latin Hefea brasiliensis. Kali ini kita akan membahas seputar buah karet. Buah karet merupakan buah berpolong atau diselabuti kulit yang keras, yang sewaktu masih muda buah berpaut orat dengan raktinya. Buah karet dilapisi oleh kulit tipis berwarna hijau dan di dalamnya terdapat kulit yang keras dan berkotak. Tiap kotak berisi sebuah biji yang dilapisi tempuruh. Setelah tua, warna kulit buah terubah menjadi keapu-abuan dan kemudian mengerih. Buah karet memiliki pembagian ruang yang jelas, yang masing-masing ruang berbentuk setengah bola. Jumlah ruang biasanya 3, kadang-kadang sampai 6 ruang dan berdiameter 3-5 cm. Bila buah sudah masak, maka akan pecah dengan sendirinya hingga menyebabkan biji di dalamnya terlantar cukup jauh. Selanjutnya, kita akan membahas botani biji karet. Ada pun botani dari biji karet yang pertama yaitu, biji karet terdiri dari cangkang yang keras dan sebuah kernah. Kemudian, ukuran biji besar dengan kulit keras berwarna coklat kehitaman dengan bercak-bercak berpola yang khas dan kelihatan berkilat. Jumlah biji biasanya 3, kadang 6, sesuai dengan jumlah ruang pada buah. Berikut ini adalah kenampakan dalam biji karet yang terdiri dari cangkang yang tipis dan juga sebuah kernah. Sekian video dari kami. Sampai jumpa di video perkebunan berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!